Intro Seperti kebanyakan HP terbaru saat ini, HP dengan konsep layar super full view ini sudah dilengkapi dengan teknologi keterdasan buatan yang membuat hasil foto jadi lebih kece. AI Face Beauty pada kamera Vivo Y81 mampu mendeteksi jenis kelamin, usia, warna, dan tekstur kulit. Kameranya bisa mendeteksi jenis kelamin di cinta luna nggak bang? Bisa, tapi nanti tulisannya semoga perempuan. Ada semoganya ya bang? Meski resolusi kamera depannya tidak terlalu tinggi, Vivo telah menyematkan sederet fitur canggih lho. Mulai dari PDAF, Live Photo, Portrait Mode, hingga Slow Motion. Meski tidak membawa sensor sedik jari, Vivo Y81 tawarkan fitur Face Access sebagai pengaman ponsel. Untuk memanfaatkan layar Vivo Y81 yang luas, some vendor pun menghadirkan fitur Smart Split. Dengan adanya fitur tersebut, pengguna bisa membuka dua aplikasi pada satu layar dalam waktu bersamaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah sekian lama, lini HP 2 jutaan Samsung dibombardir oleh Xiaomi dan kawan-kawannya. Akhirnya pada tahun 2019 ini, Samsung memberikan counter attack dengan merilis M20 yang memiliki spesifikasi jeroan yang tangguh namun dengan harga yang cukup bersaing dengan kompetitornya. Dari segi design, Galaxy M20 merupakan HP pertama dari Samsung yang menggunakan poni, di mana poni pada HP ini berbentuk tetesan air yang disebut Samsung sebagai Infinity V Display. Layar dari M20 seluas 6,3 inch Full HD+, TFT display dengan Asahi Dragon Trail Pro sebagai pelindung layarnya. Pada dapur pacunya, M20 ini ditenagai dengan prosesor Exynos 7904 Octa-Core dengan RAM 4GB dan Storage 64GB. Untuk kameranya, HP ini menggunakan dual camera dengan kamera utama 13MP f1.9 plus 5MP f2.2 berjenis lensa wide. Sedangkan pada kamera selfie-nya, M20 ini dibekali dengan kamera 8MP dengan aperture f2.0. Salah satu nilai jual dari M20 ini adalah kapasitas baterainya yang tergolong jumbo, yaitu 5000 mAh dan juga sedua didukung fitur pengisian cepat, serta sudah menggunakan port USB Type-C pada colokan charger-nya. Samsung M20 ini akan dijual di kisaran harga Rp 2,9 jutaan untuk varian RAM 4x64GB. Sampai harga Rp 1,9 jutaan, Xiaomi Redmi 5 Plus memang sangat recommended untuk dimiliki. Karena Xiaomi Redmi 5 Plus sudah memiliki desain dan spesifikasi sangat bagus. Seperti punya kapasitas RAM sebesar 4GB, sudah menggunakan prosesor cepat Snapdragon 625, dan memiliki diaya baterai sebesar 4000 mAh. Terima kasih telah menonton!